Intro Setulur-setulur jejak si Gundul Masih pada di depan TV toh Aku mau ngajak kalian nyari yu-yu Kebetulan di Desa Kali Rancang Kebumen, Jawa Tengah Sudah masuk musim yu-yu atau kepiting sungai Aku mau bikin jebakan yu-yu tradisional Alantiso dulu yuk Caranya gampang lor Tinggal potong daun kelapa atau sejenisnya Kemudian dilipat ke tengah Sebelum dilipat, diisi dulu dengan umpan mujarat Bisa pakai sisa nasi atau jenis keong-keongan sawah Kemudian tutup umpan dengan lipatan daun Uwis beres sih, hingga tak angkut ke sungai Di sungai dengan air tenang seperti ini Sangat cocok untuk mencari yu-yu lur Untungnya semalam aku sudah masang jebakan pertama lur Jadi tinggal ngangkat Tadi aku sudah janjian sama Mbak Egi Buat ngangkat Tapi sampai sekarang kok belum nongol yu Kok nana nih Mbak Egi yuk? Mbak Egi, katanya mengajak golek yu-yu Kok malah nyu-yuci? Wah gak bener nih Egi Egi Tidak mengajak golek yu-yuci Tidak mengajak golek yu-yuci Tidak mengajak golek yu-yuci Sama-sama rambutnya panjang ya Jadi dari belakang mirip banget Mbak Egi lor Nah Ini sih yang ditunggu-tunggu Iya Mbak Iya yu-yu ini entorak Gimana? 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 Yu-yu Sering dianggap hama Karena masuk ke lahan pertanian lewat irigasi Dan merusak ekosistem persawahan Gak heran kalau sering ditangkap Untuk diolah jadi bermacam masakan Gimana? Academy Gimana? Hari ini, yuyunya mau dijadikan sup Brenebon khas Belanda Kalau aslinya, suruh Brenebon pakai daging sapi Kalau yang ini, mau diganti yuyu lor Oh iyo, bahan dan bubuk sobrenebonnya antara lain kemiri, cengkeh, biji pala, kacang merah, bawang putih, dan bubuk lada Siapkan juga sayuran seperti wortel, tomat, dan daun bawang seledri Biar cepat jadi sobrenebonnya, aku mau ngerebus yuyu dan kacang merahnya Supaya kardunya keluar dan rasa lebih nikmat, rebus selama kurang lebih setengah jam Kacang merah mengandung serat dan zat kalium yang cukup tinggi Jelas abik tenan untuk kesehatan Kalau mau tekstur kacang merahnya lembek, bisa direndam semalam dulu yuk Jangan lupa, tambahkan minyak sayur agar lebih cepat kumpunya Bumbunya diulek sampai halus yolur Ada dua bumbu penting yang jadi cirika supernebon ke Sebelanda Cengkeh dan biji pala Cengkeh termasuk tanaman rempah yang punya segudang kasiat Antara lain, mengontrol gula darah, menurunkan kolesterol, dan mengurangi nyeri akibat radak Kalau biji pala, dipercaya bisa merendahkan asam lambung dan menambah nafsu makan Bumbu dan irisan sayuran sudah siap semua lor Tinggal dimasukkan ke dalam merebusan kaldu yuyu dan kacang merah Tambahkan garam atau bumbu menyedap, sesuai selera masing-masing Terakhir, masukkan daun bawang, diikuti dengan irisan tomat yang segar Wis, nggak pakai basah-basi Langsung kita cicipi saja sup ala londonya lor Wah, paduan yang pas, yuyunya empuk dan gurih Ditambah kacang merah, membuat sensasi sopnya makin unik Pokoknya, rasanya juara lor Aku jelas nambah lagi lor Hehehehe Hehehehe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!